Intro Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun Saudara ratusan sopir truk pasir di Lumajang, Jawa Timur Senin siang melakukan protes dengan memblokade jalan desa menuju lokasi tambang pasir Hal ini dilakukan karena para sopir truk menganggur selama 3 minggu akibat jalan alternatif yang dijanjikan pemerintah setempat tak kunjung selesai dibuat Aksi protes sopir ini sempat diwarnai keributan saat mereka mencari orang yang dianggap provokator dalam aksi penutupan jalan di desa jarik kecamatan Candi Puro Lumajang Beruntung polisi bisa melerainya hingga kericuhan pun tak terjadi Para sopir ini mengaku kecewa lantaran jalan desa tersebut diportal atau ditutup dengan menggunakan besi oleh warga setempat Akibatnya mereka tidak bisa melintas untuk mengangkut pasir Apalagi janji pemerintah untuk segera merampungkan pembuatan jalan alternatif tambang selama 3 minggu tak kunjung selesai Akibatnya selama 3 minggu mereka harus menganggur Sebab mereka tidak ada jalan lain untuk bisa membawa pasir karena semua jalan ditutup oleh warga Tanggungan kepada pemerintah itu besar Bayar pajak kendaraan Ini jalan umum milik pemerintah Bukan milik pribadi Jadi sopir-soper khususnya karena banyak sopir yang Orang gantung juga minta jalan ini dibuka Sementara itu dari pihak warga bersikuku untuk menutup jalan desanya Sebab aktivitas armada truk pasir yang melintas sangat mengganggu Jalan rusak kayak gini Nanti sebabkan jalan tambang udah punya sendiri Kenapa gak dilewatin Apa gunanya bikin tambang sekarang Terus ini masyarakat kena dampaknya Toko saya gak ada pelangganya Lari semua Terus gimana Mikirin saya semua saudara saya punya mobil Gak menghargai saya kan termasuk Dia sendiri gak menghargai dia Mengantisipasi kericuhan antara sopir truk dengan warga Akhirnya polisi dan TNI melakukan mediasi Hasilnya warga memperbolehkan truk pasir melintas jalan desa Selama 3 bulan saja Hingga jalan alternatif selesai dikerjakan Namun para sopir truk ini dibatasi oleh melintas jalan desa Mulai dari pukul 8 hingga pukul 5 sore Dengan catatan sebelum itu maksimal Sebelum 3 bulan Jalan yang ditambang sudah selesai ya Gak boleh latihan lagi Jadi maksimal 3 bulan Dan nanti kami musmika akan menghadap kubati Supaya menekan kepada kepala PU Supaya nanti kerjanya dipercepat lagi Polisi meminta kedua belah pihak Untuk bisa saling menahan diri Agar konflik tambang ini Tidak sampai menelan korban Di meliputan Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Selasa siang didemo puluhan mahasiswa dan warga Masa yang mengaku terdampak Dan menjadi korban tambang emas Menuntut penutupan lokasi tambang Karena dianggap merusak lingkungan dan ekosistem hutan Aksi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dan warga Pesanggaran Banyuwangi, Jawa Timur Selasa siang Ini digelar di depan kantor Bupati Masa yang mengatasnamakan warga Terdampak tambang emas gunung tumpang Pitu tersebut Melakukan orasi dan menuntut pertanggung jawaban Bupati Untuk menuntut tambang emas Yang dikelola oleh PT Bumi Sukses Indo dan PT Damai Sukses Indo Karena dinilai merusak lingkungan dan ekosistem hutan Dalam orasinya, pertambangan yang sudah dibuka Sejak tahun 2015 tersebut Kini menimbulkan berbagai masalah Termasuk kerusakan lingkungan Lahan pertanian Pencemaran air laut Serta ekosistem hutan Selain itu, mereka juga menduga Aktivitas tambang yang dilakukan di tujuh bukit tersebut Sangat tidak ramah lingkungan Karena seringkali terdengar pengeboman Di malam hari yang membuat warga resah Jara lokasi pertambangan yang berbatasan langsung Dengan pemukiman penduduk Juga membuat warga khawatir Akan terjadinya bencana Yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan Tentutan kita sederhana Bagaimana Bupati Banyuangi berada di tengah-tengah kita Warga pesanggaran Terutama Banyuangi Untuk bisa mencabut Atau merekomendasikan Agar IUP PT BSI dan PT DSI Itu bisa dicabut Atau minimal bisa mengevaluasi Perusahaannya Untuk bisa dievaluasi Bagaimana clean and clean Misalkan bisa dievaluasi ulang Bahwa itu bukan cuma urusan administrasi Tapi itu juga urusan sosial, ekologis, dan ekonomi di sana Usai berorasi Masa menggelar doa bersama Karena tidak mendapat respon pemerintah Tim Liputan Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax